Halo guys, so again welcome back with me Oke, jadi di video ini aku mau kasih Aduh, udah dapet ya mes ya, oke gapapa Di video kali ini aku mau sedikit penjelasan aja Dimana biasanya kalau kita ingin mendapatkan server yang gampang ya Atau bermain di server selain Indonesia Itu biasanya kita menggunakan VPN dengan akses ke negara-negara yang berbeda Tapi disini aku mau ada sedikit penjelasan Selain menggunakan VPN, kita juga bisa mengandalkan teman kita Yang memang dia pure atau murni tinggal di negara tersebut Nah disini yang bersangkutan yang aku maksud adalah untuk bendera India Jadi di India ini ada salah satu, aku punya temen namanya si Zerev ini Dan aku sudah main sebanyak, ini adalah game ketiga ya Game ketiga, sebentar aku nge-bat dulu guys Ini adalah game ketiga dan dia orang India Walaupun benderanya bukan bendera India ya Kita nurut aja draftnya Jadi disini aku akan nunjukin ke kalian Dan di India ini kira-kira servernya lebih mudah dari Indonesia atau enggak Karena sejauh ini dari 2 match sebelumnya Itu aku ngerasa kayak MSC itu gampang-gampang gitu guys Musuhnya tuh kayak pick aneh-aneh Sebelumnya picknya Natalia Bahkan di second pick di musuh itu pick Natalia Jadi kayak easy win gitu guys Nah ini adalah game ketiga Aku sengaja gak aku record pas game pertama Aku pengen nyobain dulu beberapa kali main Apakah bisa menang atau enggak Aku disini mau pakai clouder ya Semoga dikasih So jadi sebelum kita melihat gamenya seperti apa Janco Janco dipakai Wah su Giliran gue lagi Giliran gue lagi record aja Dipakai clouder Tadi tuh gak gue lagi record guys Gue dapet terus lho clouder lho Ini kampretos gaming emang ini ya Yaudah gak apa-apa Jangan lupa di subscribe dulu Bukan yang belum subscribe Klik tombol menurut di bawah Klik tombol subscribe Dan jangan lupa juga di like video ini sebanyak banyaknya Karena like dan subscribe itu gratis Dan kalian bisa langsung join di channel Detoxi Kecuali ke Pepet Dan juga channel yang banyak baca untuk AdSense Oke jadi kita langsung aja disini Aku BO3 ya guys Aku si Burhan sama si Zeref ini Yang memang dia adalah asli orang India Gak tau sih dia orang India atau mana Cuman yang jelas ini servernya server India Sejauh ini dari picknya normal ya Sejauh ini dari picknya Dari musuhnya itu normal Nanti kita lihat benderanya guys Dan kalau kita biasanya bermain sama orang luar Itu sama sebenarnya dengan menggunakan VPN Dimana kita harus berkorban pink ya Pink itu biasanya kalau misalnya kita menggunakan wifi Dapet pink yang bagus 20, 15 Bahkan aku biasanya kadang-kadang di bawah 10 pink ya Cuman kali ini pinknya akan cukup drastis naiknya guys Eh udah ada kimia Sebentar guys ya aku pick hero dulu Oke disini aku pick carry aja guys ya Walaupun ada kimia tapi gak apa-apalah Namanya juga server India gitu Jadi yang aku rasain tadi 2 game sebelumnya Itu pinknya itu 80 guys Walaupun sebenarnya kalau dibilang masih bisa main Masih sih Cuman aku gak mengatakan ini 100% enak ya guys ya Misalnya pergerakan kayak kita ngarahin analog kiri kanan atas bawah Atau skillnya pas kita arahin juga Atau ulti segala macem Itu aku ngerasa kayak ada delay sepersekian detik Cuman ini bukan delay yang Yang apa ya Yang merepotkan gitu Aku mengatakan ini masih bisa dimainkan Masih bisa dimainkan Itu mungkin sekitar 95% Ya 95% lah Kalian masih bisa main kok dengan Dengan pink yang 80, 90an itu Walaupun memang gak sesmooth biasanya Cuman ini cukup worth it Kita harus mengorbankan pink kita Dengan timbal baliknya adalah Kita mendapatkan lawan yang harusnya adalah easy-easy guys Karena lawan keras memang gak bisa dipungkiri guys ya Kalau biasanya kalau lawan-lawan bendera Indo itu jago-jago guys Nah kita akan liatin ya Kita akan liat Ini semoga kalau pas gue lagi record ini Ini ya Musuhnya easy-easy juga gitu Nah kan kalian bisa liat guys ya Ini bener-bener India Cuman satu dari Indonesia ya Mr.Violence ini Dari Indo ini Jadi ini servernya server India Jadi kalau misalnya kalian punya teman yang berada di luar negeri Kalian ajakin aja guys Kalian ajakin main Itu servernya masuknya ke dia Saratnya adalah Dia harus RM ya Dia harus RM itu apa bang? RM itu adalah Ya ketika kita ajak main bertiga atau berlima Itu slot pertamanya harus orang yang ada di server luar Kayak si Zeref ini dia ada di slot pertama guys Jadi dia yang invite aku Bukan aku yang invite dia ya Kalau jatuhnya aku yang Kalau aku yang invite dia Itu jatuhnya malah Ini sorry aku pegangin idung terus Gatel guys ya Gatel Kalau jatuhnya aku yang invite si Zeref ini Jatuhnya servernya server Indo Harusnya seperti itu Jadi harus yang first pick First pick tuh gak tuh First slot ya Gitu lah pokoknya bahasanya lah ya Ini kalian bisa lihat guys Nanti mungkin ada bagian-bagian tertentu yang aku skip ya Nanti aku mau liatin juga ke kalian Kira-kira se easy apa gitu Karena ini sangat bagus sih Ini salah satu tips ya Salah satu tips Untuk nge-push rank at guys Main sama teman yang berada di server luar guys Nah ini aku ngerasa kayak gerakan ini gak bener-bener 100% smooth sih Tapi ini masih cukup worth it guys Masih cukup bisa dimainin Makanya aku mengatakan 95% Tapi Tips dari aku ya Kalian ajakin orang luarnya itu yang jago ya Dalam artian ya Dia bisa main Jangan kalian ajakin dia Dia nyandup ya Sama aja Boong guys Oke Liat ya Ini aku udah 2-0 baru menit 1 guys Ini tuh kayak gampang aja gitu ya Tapi Ini gak Jaminan 100% Selalu pasti ya Mendapatkan lawan yang easy Ada juga kok Kadang-kadang kita ketemu global Yang versi Indianya Atau Mungkin Teman kalian ada di Bendera lain Atau Italia Atau Fransis gitu ya Jadi gak Gak selalu jaminan sih Cuman Ini akan Mempermudah aja Ketika kalian gak push rank guys Dari tadi aku main tuh Lawannya tuh kayak gampang-gampang gitu guys Dan Di 2 match sebelumnya Aku dapet cloudnya terus Ini gelaran gue lagi record Gak dapet loh Cuan coy Ntar ya guys ya Gue serius dulu bagian ini Oke jadi Sejauh ini Persentase menangnya Aku yakin udah sekitar 80% Aku yakin ini udah menangin ya Kalian bisa liat aja Dari goldnya udah cukup jauh Walaupun aku disini miskin It's okay Gak masalah disini Lu norsai kaya Karena dia ngakil terus dari tadi guys Jadi nanti aku juga Bakalan nunjukin guys Ini kenapa hidung gue Tiba-tiba gatel sih Astaga Tadi kagak gatel Perasaan dah Nanti di akhir match Aku juga mau nunjukin Kita kan nanti bisa ngeliat musuhnya itu Tiresnya apa Tadi kalo sebelumnya Itu lawannya itu Legend guys Lucu loh Lawannya itu ada yang Legend 2 bahkan Tuh kan Bener-bener parah guys ya Bener-bener easy win gitu loh Jadi ini salah satu tips yang Belum banyak orang tau guys ya Belum banyak orang tau gitu Jadi yang First picknya itu Atau yang ngajakin kita Atau yang invite kita itu Harus dia tinggal di luar Kalo kalian punya temannya kayak gitu Ini bener-bener hoki kalian guys Ini bakalan easy win sih Tapi jangan bendera yang Familiar ya guys ya Misalnya Temen Eh lele tolong bak Tolong aku Misalnya bendera kalian Misalnya temen kalian Benderanya Singapur ya Sama aja bohong guys Singapur kan susah-susah juga gitu Maksudku Cari yang Benderanya itu jauh gitu guys ya Misalnya kayak India Terus Apalagi ya India Bendera yang anehnya itu apa sih guys Ya mungkin kayak bendera-bendera Eropa juga boleh Kayak misalnya Fransis Italia Tapi mereka Kayaknya orang-orang sana tuh jarang main Mobile Legends ya guys ya Pokoknya bendera-bendera yang Keliatannya itu mereka jarang main Mobile Legends Maksudnya yang Yang bener-bener Bendera yang aneh lah gitu ya Yang bener-bener jauh gitu loh Itu bakalan easy win sih Clash me guys Enak banget buat nge-push gitu loh Ini kita main bertiga padahal guys ya Main BO3 ini Kalau BO5 Aku gak tau sih Lebih enak atau enggak Cuman Biasanya kalau Orang-orang yang mengandalkan Teman Luar seperti ini Itu lebih worth it BO3 guys Daripada BO5 Ya kita tau ya Kalau misalnya teman kita itu Atau musuh kita itu Bendera-nya Indo Malaysia Singapura Itu kan udah sangat-sangat biasa ya Udah mainstream ya Itu biasanya jago-jago guys Ini adalah cara aman ya Terus kalau misalnya Menggunakan VPN Sama aja Nah kalau misalnya Menggunakan VPN Sebenernya Ya sebenernya Sama-sama aja sih guys Cuman kan Kalau ada teman kita Yang bener-bener Pure dia Orang luar Itu akan lebih enak aja Gitu Dan Biasanya Sinyalnya akan lebih stabil Daripada menggunakan VPN Ini Yang aku temuin sih Gitu guys Rata-rata orang yang Mainnya kayak begini Teman aku juga ada beberapa Yang dia kalau gak pos itu Mainnya sama teman yang luar Gitu Dan itu rata-rata Sinyalnya lebih stabil Daripada kita Maksain menggunakan VPN Walaupun ada juga beberapa VPN Yang stabil Cuman gak Kalau dilihat secara keseluruhan Better Seperti ini guys Lihat ya Ini kayak lawannya Epic ini loh Nah ini gue penasaran Ini kira-kira musuhnya apa ya Tiresnya Nanti abis ini aku tunjukin guys Ini kita menangin dulu guys Kalian bisa lihat tuh Aneh-aneh Tuh kan bahasanya Bahasa apa itu Ripno Apa lah itu Ngomong ngopo itu Sebentar Kita nunggu di invite lagi guys Kita akan melihat Oke Benderanya Eh bendera tiresnya Oh ternyata ini mythic Ini tumpuin ini mythic ya Cuman mereka ini mythicnya mythic Bintang Ya bintang 16 Bintang 6 Itu lawannya tuh kayak gampang Gampang gitu loh Paling gede ya Si Harley nya itu Yang bendera Indo gitu ya Rata-rata itu bendera nya Oh ini ternyata ada juga Si Sandy ini Bintang 148 ini Cuman aneh juga dia mainnya ya Coba aku mau ngeliat Si ZRF ini Dia emang India Atau enggak sih Kayaknya sih emang Ini dia orang luar guys Ini guys Ini bukan temen gue sih Temennya temen gue Maksudnya ya Gue ngaku-ngaku anjir Temennya temen gue Maksudnya Tapi kayaknya dia emang Orang India guys Ya udah Oke itu aja guys Video kali ini Aku mau nunjukin aja Kalo kalian punya Temen Yang ada di luar Itu akan jauh lebih efektif Untuk nge-push rank Itu enak banget Buat naikin bintang Bakalan cepet Daripada menggunakan VPN ya Itu akan lebih worth it lah Dari segi sinyal Stabilitasnya juga bagus Itu aja Mungkin sedikit video dari aku Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Dari awal sampe akhir So jangan lupa Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe Thank you Bye Bye Terima kasih telah menonton video ini